Halo semua, balik lagi bersama gue Alen Oke, saatnya gue ngebuat konten soal Lineage Way atau Lineage W Yang dimana gue udah livestream pas kemarin malam Pas gamenya awal rilis Yang dimana emang cukup banyak kendala ya Kemarin ada metanasi dadakan Terus juga tadi pagi ada metanasi dadakan Dan semoga untuk problem-problemnya itu udah di fix ya Oke, Lineage Way ya Rilis jam 10 malam kemarin waktu Indonesia Barat Dan untuk gamenya ini adalah multi-platform Kalian bisa mainin di Android, di iOS, dan juga di PC ya Tapi di PC-nya bukan langsung klien PC Tapi lewat emulator dari NCSoft Yaitu Purple Emulator Oke, disini kita ngeliat di menu utamanya dulu Ada pemilihan server Kalau ada yang nanya, apakah server ini beranak? Yes, server ini beranak ya Alias server ini ada banyak ya Dimana ada nama-namanya kayak misalnya Chandra 1, Chandra 2, Chandra 3, Chandra 4 Ini bukan channel, tapi ini adalah server ya Dan disini gue pilihnya di Ken Rauhel 3 Soalnya pas kemarin gue pilih di Ken Rauhel 1 Itu tuh ngantrinya sampai 2000an Tapi gak tau kalau sekarang apakah ngantrinya ngantri kah atau gak malahan ya Dan kalian bisa ngeliat sendiri untuk koneksi setiap server ini berbeda-beda Ada koneksinya gak maksimal warna kuning seperti Chandra 12 Atau ada yang koneksinya warna hijau full ya Dan masalahnya waktu kemarin Kemarin tuh di semua hampir semua servernya Itu ada kayak icon HP disini Terutama yang main di Purple Emulator ya Dimana kalau misalnya kita pengen masuk si gamenya Kita harus verifikasi nomor HP dulu Untuk keamanan ya Tapi kalau sekarang ini entah kenapa si icon HPnya udah hilang Walaupun gue disini belum verifikasi nomor HP ya Dan kenapa gue belum verifikasi nomor HP Karena gak tau itu si kode verifikasinya gak kekirim-kirim ke HP guanya Udah dua nomor gue coba tapi itu gak kekirim-kirim Oke tapi kita langsung aja sekarang ke bagian karakternya ya Untuk karakter kalian disini bisa ngebuat lebih dari satu karakter Dan untuk kelas disini hanya ada baru mungkin ya Baru ada empat kelas Yang pertama ada Raja, Ksatria, Penyihir, atau Pri Ini bahasa Indonesia Dan ya game ini bisa full bahasa Indonesia Jadi kalau untuk kelas-kelasnya disini namanya bukan Monarch Tapi Raja ya Dan kalau kalian berjiwa pemimpin silahkan pilih kelas Raja ini atau Monarch ya Karena untuk skill-skillnya disini bener-bener skill-skill pemimpin banget Dan kalau misalnya kalian pengen ngebuat guild juga Kelas ini doang yang hanya bisa ngebuat guild ya Dan juga untuk kelas ini untuk skill-skillnya ada skill-skill yang emang mendukung buat jadi pemimpin banget gitu Contohnya skill yang menandai monster atau menandai player pas lagi war Jadi semuanya berfokus sekarang ke player yang ditandain tersebut Itu contoh dari skill untuk Monarchnya ya Dan juga ada kayak skill buff-buffnya dan lain-lain Dan dia pertarungnya ini jarak deket by the way Lalu sekarang kita ke Elf ya Dan ini adalah Archer Oh iya by the way Kalau ada yang nanya Bang apakah ini genderlock kah? No Ini game tidak genderlock ya Ya emang pas pilihan karakter disini emang kayak genderlock Dan juga pas ngikutin tutorial kalian emang pake karakter yang gender di pemilihan karakter ini ya Tapi pas setelah beres tutorial kalian itu bisa milih gender Dan yap ini semuanya gak genderlock Kalau untuk Elf ya ini Archer ya Bisa ngelock musuh dan lain-lain Dan juga kalau Archer ini menangnya ngelawan maids Lalu disini ada penyihir atau maids Yang dimana gue pake kelas ini Kenapa gue pake kelas ini? Ya ada banyak faktor by the way Tapi kalau dilihat-lihat untuk penyihir ini Ini cukup imba ya Dan juga orang-orang emang kebanyakan milih kelas ini Karena emang skill-skillnya tuh berguna Yang pertama dia tipe damage dealer tentu saja Dan juga ada skill AOE Dan juga dia adalah healer juga ya Dia punya skill heal by the way Kalau misalnya kalian pengen ngelawan knight atau tanker Ya pake maids ini Karena untuk knight itu kelemahannya adalah maids ya Lalu sekarang untuk kelas yang terakhir disini adalah knight Dan dia adalah tankernya Dan kalau kalian berjiwa tanker ya Silahkan pilih knight Ini gak usah ada yang gue harus jelasin secara ini ya Detail ya Karena emang dia tanker ini Dan juga dia punya HP yang gede Dan juga dia punya keterampilan Ngestun atau ngestun si musuhnya ya Oke gue mohon maaf tadi webcamnya gue lupa aktifin lagi ya Dan sekarang untuk kelas yang penyihir ini Atau maids gue udah level 22 Baru level 22 sih Karena pasti banyak orang yang udah level 30an Atau bahkan mungkin 40 Tapi untuk level 22 ini cukup banyak fitur yang kebuka ya Untuk grafis game ini adalah seperti ini Karena ini game memang didesain untuk menjadi MMORPG klasik ya Atau MMORPG isometrik Dimana untuk lineage yang awal atau lineage yang corenya Emang seperti ini Emang klasik ya MMORPG klasik Jadi kalau misalnya ada yang pengen kayak MMORPG yang terang beneran Terus skillnya bener-bener eye catching Dengan karakternya bisa di zoom deket gitu untuk fanservice Nope ini bukan game yang seperti itu Dan disini gue bahas kontrolnya dulu ya Untuk kontrolnya ini emang aneh Bukan aneh sih Banyak orang yang menganggap ini aneh Karena untuk kontrolnya disini Lebih enak game ini tuh pake klik-klik kayak gini Jadi ya emang bener-bener kayak MMORPG klasik Yang dimana jalannya di klik seperti ini ya Kalau misalnya pake dipad atau WASD Ini keliatan kayak yang delay Karena dia harus ngarahin dulu jalannya kemana ini Kayak muter-muternya kaku banget gitu ya Tapi emang gamenya didesain seperti ini Gue waktu karena game ini harus mengebutuhi koneksi yang bagus kah Kalau di HP itu si delay-nya Kalau dia mau jalan secara manual itu kerasa banget ya Tapi kalau di PC pake purple emulator Itu ya normal-normal aja sih kalau menurut gue ya Tapi pas gue coba di HP juga Emang delay-nya lebih delay Daripada kita mainin di emulator Untuk jalan-jalan manual atau Ngendaliin si karakternya Pas nge-skill atau nge-kill monster itu Ya itu kerasa delay-nya kalau di HP ya Dan untuk UI-nya seperti ini Untuk UI-nya bener-bener bersih banget Enak banget dilihat Dan kerasa banget klasik MMORPG-nya Lalu disini ada menu-menu Kita mulai dari yang kiri atas dulu Di kiri atas disini ada profile Dan ini game kita bisa masukin status secara manual ya Dan emang manual Jadi gak ada kayak rekomendasi Dan disini untuk poinnya namanya elixir ya Poin elixir Elixir meningkatkan status yang diinginkan sebesar 1 secara permanen Saat digunakan Saat pencapaan level 51 Anda bisa menggunakan hingga 10 elixir Terlepas dari kelas Anda Total jumlah elixir yang digunakan ditampilkan di jendela Setelah Anda Cara mempunyai elixir Setelah elixir hanya bisa diperoleh melalui sistem crafting Dan kita bisa Ngedapetin status permanen Untuk dimasukin ke Stat bonus ini Itu dari crafting ya Atau dari level Kalau dari level kayaknya Di kelipatan 5 Mungkin karena level 10 gue dapet 15 dapet 20 juga dapet ya Kalau misalnya salah silahkan koreksi di bawah ya Dan juga untuk menu profile ini Cukup simple juga disini ada kayak Set equipment ya Ada set 1 Ada set 2 Kenapa disini ada 2 set seperti ini Apakah kita emang harus pakai 2 set Mungkin karena Di game ini ada PK-nya Dan mirip-mirip kayak Albion kayak gitu Kalau misalnya kita di PK Ya kemungkinan untuk Equipment-nya itu Drop ya Dan bisa diambil Player lain Atau mungkin juga disini ada Equipment yang khusus Equipment PvP Bagusnya di PvP Atau equipment yang bagusnya di PvE ya Cuman sayangnya Untuk game seperti ini Tapi emang Gak guna juga sih Kalau diserapin ya Kalau misalnya kita ganti equipment Si bajunya gak langsung Kelihatan nerap ya Jadi ini adalah kostum Lalu di bawahnya disini ada quest Terus juga ada party Lalu pindah ke kanan atas disini ya Yap disini ada Shop-nya Oke kita lihat shop-nya Ini kan udah Udah maintenance Apakah ada Perbedaan atau enggak Kayaknya enggak sih Dan Kalau ada yang nanya Apakah game ini ada Gacha-nya Yes game ini ada Gacha-nya ya Gacha-nya ada di Draw Dan ya ini pakai Currency berbayar Harganya bisa dilihat disini Kalau untuk 10 kali Intinya 389 ribu ya Dan disini ada Dua jenis kartu ya Yang pertama ada Kartu monster Kita bisa berubah Jadi monster Dan kita bisa pakai Di Pass leveling Atau PvP mungkin Kalau misalnya beruntung Mungkin kita bisa Berubah jadi Monster yang Boss ya Atau ini yang Epicnya nih Dan itu kartunya kita Bakal punya secara permanen ya Yang kedua ini Kartu Summon Pet Jadi ada dua bagian Untungnya disini Enggak ada gacha Equipment Jadi itu cukup aman Dan juga Untungnya disini Selain dengan Karansi berbayar Ada karansi Ini gold Jadi kita bisa Gacha Pakai gold ya Ya disini ada Harganya 40 ribu gold Dan ini hanya Bisa sehari Satu kali Jadi enggak bisa langsung 10 kali ya Dan kalau misalnya Kalian udah level 30 Atau 40 Kalian bisa Nge-gacha Kartu Yang lebih Mungkin rarity Dapat bagusnya Lebih tinggi lagi Jadi kalau misalnya Gua saranin Kalau untuk awal-awal Kayaknya jangan nge-gacha Atau jangan pol-polan Di yang awal ini ya Tunggu aja level 30 Atau Sekalian ke level 40 Dan juga disini ada Barang-barang yang bisa Dibilih pakai gold ya Cuman disini Masalahnya ini Enggak ada Kayak hadiah First stop up ya Dan juga untuk Hadiah dari Perilisan si gamenya Atau launchnya Perilisan ya Itu cuman Cukup dikit ya Aslinya Jadi di email Oh sekarang gua ngecek di email Karena Karena maintenance Ini hadiah maintenance Lebih banyak daripada Hadiah Perilisan ya Atau hadiah perilisan ya Tapi ya ini adalah Inventory-nya Inventory-nya dibatas Tapi kalau untuk Newbie itu Kayaknya gak terlalu Ada masalah ya Karena Sampai level 22 pun Gua ini masih Kayak 24% Dan ini 25 per 120 Jadi itu Cukup aman lah ya Jadi gak terlalu Kita riwuh Buat ngejual Atau Nge-resemble Atau apapun itu Pas di level-level awal ya Untuk inventory-nya Jadi kita bisa fokus ke quest Dan juga leveling ya Untuk skill-nya seperti ini Ada si lingkaran pertama Lingkaran kedua Mungkin ini tier-tiernya ya Lingkaran ketiga Skill heal Ada di lingkaran ketiga Ke enam Ketujuh Disini ada heal juga Terus juga Kedelapan Kesembilan Kesepuluh ya Ini apa ini Api Meteor ya Ini paling ini sih Ini paling imba Ada yang nge-stop Tukah ada yang nge-stop musuh ya Disintegrasi ya Oh ini kayak skill-nya Hinata By the way Hinata di Tensura ya Dan gimana cara Ngedapetin skill Di game ini Kemungkinan bisa dari Quest atau achievement Karena untuk skill Kayak gini Kita bisa dapetin dari Quest juga Atau Entah dari mana Karena gue gak tau Untuk dapetin skill Dari mana Dari quest kah Karena untuk di Mapnya juga disini Gak ada yang jualan Skill ya Atau mungkin dapet dari Monster Atau apakah bisa beli Di shop gitu Untuk skill Gue masih belum tau Kalau misalnya ada yang tau Silahkan komen di bawah ya Dan sekarang kita masuk Ke battle ya Terus juga Gue tunjukin Soal auto skill Disini kita bisa Auto move Oke Jadi kalau misalnya Kita ada quest Disini kita bisa auto move Ya game ini Emang ada auto nya By the way Tapi kalau mau cepat Kita disini bisa Langsung teleport ya Tapi kalau Teleport ke tempat-tempat Contohnya daily ini Atau jauh gitu ya Yang warna merah Gue gak tau ini warna merah Apakah emang Bahaya kah si questnya Atau enggak Tapi ini harganya mahal ya Ada 30 ribu Sekali teleport Ini 10 ribu Dan ini 30 ribu juga ya Dan disini kita bisa Ngeliat jaraknya Ini berapa jauh ya Tapi kayaknya Yang 100 ini Yang daily ini Harus bener-bener Party ya Oke untuk cara bertarungnya Disini langsung ada Tombol assist Dan itu auto Bisa juga Secara manual ya Dan ini kita bisa Kayak ngedrug and drop Si musuhnya Ada kayak Yang warna merah Ini berarti yang kita serang Ada nomor 2 Itu yang kedua Yang kita serang Dan ini kayak Ngedrug and drop Gini ya Nah gitu Jadi kita kayak Nandain si musuhnya Jadi gak di klik Satu-satu Tapi didrug and drop Kayak gini Dan itu cukup Ya cukup unik Itu bener-bener Kayak ya Klasik banget sih ya Tapi ya kita bisa Assist Dan kalau misalnya Assist Disini kita bisa Auto Skill Oh my god Ini susah Bentar Kenapa susah ini Gue makan kakun dulu ya Tapi gue jelasin dulu Untuk menu skillnya disini Dan disini ada Tarung auto ya Ini bahasa Indonesia Cukup aneh sih ya Dan kita bisa Masukin skill Kesini Ditarung auto Dan ini gue By the way Skill turn undead Jadi ya Kita lepas aja Itu Atau namanya Tolak mayat ya Ini ya Buat Buat ngelawan undead ya Cuman ya Game ini Full Bener-bener Full auto ya Bisa full auto Kenapa ini game Dibilang game Hardcore Salah satunya Kita gak akan bisa Ngeliat Darah musuh ya Entahlah ada di settingan Atau enggak Tapi Bisa dilihat disini Darah musuhnya Gak keliatan ya Jadi kok misalnya Kita ngelawan boss juga Boss yang besar Kita gak tau bossnya itu Darahnya segimana lagi Tapi ya Jadi seperti itu Untuk bertarungnya Dan untuk match ini Kalau misalnya Kita kehabisan mana Dia jadi pemele ya Dan dia ngegebuk monster Dengan setongkatnya Oke dan disini Kita masuk ke quest Ada quest utama Area misi prestasi Dan juga quest papan Yang tadi Yang harus nge-kill Monster 100-100-100 ya Dan itu Tidak direkomendasikan Solo Dan juga Mendingan kalian Fokus ke main questnya aja Terus juga disini Ada banyak fiturnya ya Disini ada fitur Kayak perubahan Yap Di game ini Kita bisa berubah Menjadi monster Yang dimana Kalau misalnya Yang berubah jadi monster Kita bisa Dapet buff ya Jadi Kalau misalnya nge-hunt Kita ya Berubah aja Cuman untuk berubahnya Disini harus pake Kayak scroll perubahan gitu Gue disini punya 16 biji Dan scroll perubahan Dapet dari mana Bisa dari Pedagang-pedagang disini Bisa dari crafting Juga Kalau gak salah Oh iya Sama yang warna merah-merah ini Kita bisa Ngebeli buat Nge-gacha ya Kartu boneka sihir Lencana di Lencana di Randra Ini currency Gratisan mungkin ya Gulungan perubahan Gulungan perubahan Ah ini Kalau gak salah nih Kita bisa beli pake gold ya Di NPC Kalau misalnya kita mau Berubah menjadi Monster ya Dan ya perubahan ini Bisa kita dapat Dari Gacha Ada Rarity Ini Rarity biasa Yang warna kayak gini-gini nih Ini biasa semua nih Dan ini mereka ada kayak Roll-rollnya Ada tipe Tidak jauh Tipe sihir Tipe melee ya Ini Rarity warna hijau Monsternya ini kuat Ini warna biru Rarity-nya Dan ini Rarity Epic Ini udah Sudah imba ini Dan Lihat ini Penambahan si statusnya Kalau misalnya kita berubah Jadi mereka ya Gila banget sih Sampai kecepatan serangnya Nambah 46% Dia ya Buset Ini imba ini statusnya Dan ini ada Legendary ya Lihat ini Kecepatan serang sampai 73% ya Buset Dan kita bisa Ngegabungin kartu by the way Terus juga disini ada Kayak Koreksinya Kalau misalnya Semakin banyak kita ngumpulin kartu Ya semakin banyak Status Yang bisa kita Dapetin ya Tapi ya kita coba Berubah Gue punya Eh kita bisa berubah Jadi tong dong Ini buat Kayak bersembunyi gitu Dan juga ada Pemulihan HP dan MP ya Tapi disini kita Coba yang ini Oke Dan berapa lama Waktunya Kita bisa ngeliat Di kiri atas itu ada Kumpulan buff Waktunya adalah 30 menit Tapi ya ini soal Perubahan Terus juga soal boneka sihir disini Ya sama aja kayak tadi Tapi ini adalah Pet Dan gue punya Pet dia Yang Serigala Kita favoritkan saja Kita langsung Perubah aja Yang Serigala ini Ya ini juga Rertinya ada Rerti biasa Ini nambah statusnya Ya kayak ginilah Bonus berarti 50 Bonus experience 1% Tapi kalau udah masuk ke epic Statusnya liat ini Oh untuk naikin experience sih Intinya ya Ya untuk pet ini Untuk naikin experience Intinya Ini bonus experience 100% men Bisa digabungin juga Ada koreksinya juga Dan circuit sihir Gue gak tau ini apaan ya Dan disini menu Koleksi Ya ini koleksi Kita bisa Nge-koreksiin Atau numbalin Equipment kita Ke slot-slot disini Dan equipment kita Bakal hilang Tapi bisa digantiin Sama status-status Yang ada disini ya Lalu Disini ada sistem crafting Kita bisa nge-crafting Dari semuanya Semuanya ya Semua peralatan ya Tapi disini gue masih belum bisa Karena untuk Ya Boro-boro Grinding material ya Untuk grinding monster biasa ini Udah kesulitan Seriusan Tapi selain ada crafting Kita sendiri Disini ada pandai besi ya Untuk pandai besi ini Disini kita bisa bongkar Bongkar ini Ya kita Nge-dismantle Bisa dibilang Jadi jangan langsung dibuang ya Kalau item-item ya Kita dismantle Dan juga disini ada rapalan Yang Gue gak tau apa ini Yap Untuk rapalan ini Karena Masih belum ada equipment Yang bisa gue Rapal Lalu disini ada Login Lalu ada dungeon Ini kebuka level 30 Dan Terus aja untuk dungeon ini Dungeon Party ya Iya Ada dungeon pulau bicara Kepala perang Dan seluruh Dan lain-lain Dan disini Kita bisa ngedapetin Equipment Sampai equipment warna Biru Lantai 2 nya bisa dapet Equipment Sampai equipment Ini epic kan Ya ini epic ya Dungeon guild Terus juga ada Ya ini boss dunia Ada dungeon Lain-lain Kita bisa ngedapet Equipment Dan bisa Ya bisa kalian lihat Sendiri lah Untuk hadiahnya Apa aja ya Terus juga disini ada Perjanjian darah Perjanjian darah ini adalah Guild ya Yang dimana Gue hampir mokat disini Karena gak ada potion ya Ini boros banget Potion Sumpah Dan disini ada kayak Ya Dari pemimpin Sampai bawahan-bawahannya Terus juga disini ada Sumpah darah Yang gue gak tau Ini gue untuk guild Mesti gak tau Gimana caranya Biar gue dapetin Kayak kontribusi gitu ya Donasi perjanjian darah Level 1 Harus dibuka terlebih dahulu Dan Ya Entahlah Buat gue bisa donasi Ini seperti apa Oke Itu guild Terus juga disini ada Aliansi Gila Lihat ini Animasinya Sistem aliansi akan rilis Di kemudian hari ya Ini masih coming soon By the way Terus juga ada fraksi disini Game ini Semakin kesananya Ini semakin Wew banget sih Ini bakal berubah dengan War dan lain-lain ya Aliansi dan lain-lain Ini bakal menjadi Game yang kompleks Penuh drama sih Kalau menurut gue ya Nantinya Terus juga Ya disini ada Peringkat PvP udah ada ya Dan juga Menariknya disini ya Apakah game ini bisa Nge-trade langsung Sama orang lain kah Sepertinya Bisa ya Kalau misalnya kita Sudah level 40 Jadi kalau misalnya kita Nge-klik orang disini Disini ada banyak menu kan Dan kita lihat menu Yang paling atas ini Yang berjabat tangan Oke Dan ini Kebukanya level 40 ya Yang kemungkinan besar Ini adalah Trade langsung Antar orang Atau Antar player Yang dimana syaratnya adalah Level 40 Dan juga Mendaftarkan perangkat anda Atau Nge-verifikasi Nomor HP Kalian ya Pas di halaman awal tadi Yang dimana Untuk kode verifikasinya Di gue ini Susah banget Masuknya ya Tapi ya Inilah Lineas W Atau Lineas W Atau Lineas Word ya Dan emang game ini adalah Game klasik Yang untuk pasarnya Untuk orang-orang yang suka Game klasik Terus juga hardcore Dan juga Yang suka game Lineage itu Sendiri ya Dan kalau ekspektasi kalian Game ini bakal Misalnya cerah Terus juga eye-catching Dari lain Nope Bukan game seperti itu Karena game ini adalah Gender-nya Dark Fantasy Dan untuk cutscenesnya Ini jujur ya Untuk cutscenes-cutscenesnya Ini bener-bener bagus banget Terus juga ada Kayak animasi gachanya Animasi enchant Pas pertama kali Itu bener-bener Bagus banget Untuk animasinya ya Cuma kalau untuk game playnya Seperti ini Bener-bener MRPG Klasik banget ya Untuk kamera Nggak bisa diputer-puter Terus juga Nggak bisa di zoom in Zoom out Bisa sih sedikit Zoom in Zoom out ya Kayak gini nih Tapi kita nggak bisa Nge-close up Si karakternya Tapi Yap Kalau suka videonya Silahkan like Kalau suka channelnya Silahkan subscribe Kalau saran dan kritik Silahkan komen di bawah Terima kasih Dan sampai jumpa Bye-bye